Tapi menjadi pertanyaan, apa sebenarnya tujuan dari kritik-kritik SBY di saat melakukan kunjungan ini? Apakah betul tujuannya politis atau ini adalah saran dari seorang senior kepada juniornya? Perlu saya sampaikan, antara Pak Jokowi dan Pak SBY hubungan sangat baik. Apalagi selama ini di jembatannya oleh yang kita hormati Menko Pelukam, Pak Luhupin Sertan Eitan. Jadi nggak ada masalah. Jadi hubungan Bapak juga dengan Pak Jokowi sangat baik. Apalagi semua tahu, saya juga akan dulu tim sukses Pak Jokowi. Jadi saya rasa kalau ada juga kawan-kawan pengamat dan lain sebagainya, saya rasa ya itu fungsi tugas mereka sebagai pengamat. Tapi percayalah, kalau memang Pak Jokowi mau melanjutkan, kita terima kasih. Kita terima kasih. Karena kita tahu sebentar lagi kita akan tuan rumah dalam pesta olahraga Asia Asia. Bang Ruhut, sebelum saya beralih ke Bang Johan, ini kayaknya Bang Ruhut berkaki dua nih. Di satu sisi Pak SBY mengkritik Pak Jokowi, tapi di sisi lain Bang Ruhut kayaknya di tengah-tengah. Betul seperti itu? Ya, kan saya penyeimbang. Demokrat itu penyeimbang. Saya katakan dari Pak SBY, Ketua Umum saya, yang baik dari Pak Jokowi, kita harus dukung. Ada yang kurang kita kredisi. Jadi kalau mau melanjutkan membangun hambalan, terima kasih. Tapi perlu kami ingatkan, ini anggarannya masih dibintangi. Udah itu proses hukumnya semua belum selesai. Itu masalahnya. Tapi kalau memang Pak Presiden ketujuh kita, Pak Jokowi, ada jalan lain, kita hormati. Kita hormati Pak Jokowi. Mohon ditanti.